Kepulauan Banda di Maluku menjadi tempat pengasingan tokoh-tokoh nasional Indonesia dari berbagai penjurutan air. Sultan Syahrir adalah salah satu yang pernah tinggal di Banda selama 6 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJB akan membahas sedikit tentang Sultan Syahrir. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat bahasudara dong yang belum subscribe. Agar katom bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Mister Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada 5 Maret tahun 1909 dan meninggal di Swiss pada 9 April tahun 1966 pada umur 57 tahun. Adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri Pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri dari 14 November tahun 1945 hingga 20 Juni tahun 1947. Sutan Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TPN Kalibata, Jakarta. Syutan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada 9 April tahun 1966. Ulan Namu. Ulan Namu. Terima kasih telah menonton Pada tanggal 11 Februari tahun 1936, merupakan hari di mana Sultan Syahrir dibuang ke Bandar Neira oleh penjajah. Bandar Neira di waktu silam memang sering dijadikan tempat pembuangan toko bangsa yang dianggap kritis dan membahayakan para penjajah tersebut. Saat itu, Sultan Syahrir diasingkan ke Bandar bersama dengan Bung Hatta. Mereka turun dari kapal Fomelhaut yang mengantar mereka dari tempat pengasingan mereka sebelumnya di Bovendigul, Papua. Di Bandar Neira, Bung Syahrir dan Bung Hatta ditempatkan di rumah pengasingan Iwa Kusuma Sumantri dan Dr. Cipto Mamun Kusumo yang telah lebih dahulu diasingkan di Bandar Neira. Satu minggu kemudian, keduanya dipindahkan ke satu rumah sendiri. Rumah tersebut merupakan rumah sewaan dari De Vries, yaitu orang kaya Belanda, pemilik perkebunan yang tinggal di Batavia. Kebutuhan pokok mereka di sana dipenuhi oleh sipir penjara Belanda yang memang bertugas di sana. Mereka tinggal bersama sampai beberapa bulan, hingga akhirnya Bung Syahrir memutuskan untuk pindah. Selama dalam masa pengasingan, Sultan Syahrir tetap berkomunikasi dengan orang luar menggunakan surat termasuk dengan Dewan Keamanan PBB, Presiden Soekarno, dan beberapa tokoh dunia lain yang ia kenal. Bung Syahrir dikenal sebagai sosok yang hangat dan sangat mencintai anak kecil. Ia cepat sekali akrab dengan anak-anak di Bandar Neira. Bung Syahrir kerap mengajak anak-anak untuk naik perahu ke Pulau Pisang yang berjarak beberapa kilometer dari Pulau Neira. Di pulau yang gersang tidak berpenghuni itu, ia mengajar mereka bernyanyi Indonesia Raya. Dalam beberapa kesempatan, ia juga menjahitkan pakaian untuk mereka, disamping memberikan pendidikan kepada anak-anak bandar tersebut. Disebutkan bahwa diam-diam, Bung Hatta dan Bung Syahrir menyusupkan pendidikan patriotisme. Mereka menajarkan anak-anak bandar bahwa Teoku Umar dan Diponoboro adalah pahlawan yang menentang penjajah, bukan pemberontak seperti yang dikatakan oleh pemerintah Belanda. Bung Syahrir dan Bung Hatta diasingkan di Bandar Neira selama enam tahun, persisnya dari tahun 1936 hingga tahun 1942. Mereka berdua keluar dari Bandar Neira, sesaat sebelum pasukan Jepang menyerang daerah bandar pada 1 Februari tahun 1942. Keberadaan Sultan Syahrir di Bandar diabadikan dengan sebuah rumah yang bisa dikunjungi siapapun. Dalam rumah ini, masih terdapat peninggalan dari Bung Syahrir. Mulai dari benda-benda koleksi pribadi hingga surat pengangkatan Syahrir sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno. Nama Bung Syahrir tetap haram dan diletakkan pada sebaik-baiknya tempat oleh penduduk lokal dalam kotak ingatan mereka. Namanya diabadikan menjadi nama masjid, jalan, sekolah, bahkan nama pulau. Pulau Pisang di Kepulauan Bandar diganti namanya menjadi Pulau Syahrir. Begitupun dengan Bung Hatta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kamai!